Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Beni Wenda tak diakui OPM, begini peta kubu separatis di Papua. Pola separatis Beni Wenda bertepuk sebelah tangan. Faksi bersenjata dari OPM atau Organisasi Papua Merdeka di Papua ogah mengakui kepemimpinan Beni Wenda. OPM memang terpecah-pecah satu sama lain, bahkan sejak awal kelahirannya. Deklarasi pemimpin ULMWP atau Persatuan Kerakan Pembebasan Papua Barat itu disampaikan lewat Twitter pada hari Selasa 1 Desember kemarin. Dalam keterangan tekstnya, Beni Wenda menyebut diri sebagai Presiden Interim dari Pemerintahan Sementara Papua Barat. Deklarasi Pemerintahan Sementara Beni dibentahkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menyebut Papua Barat yang dideklarasikan Beni Wenda adalah negara ilusi. Pemerintah Beni Wenda tidak mendapat pengakuan dari orang Papua sendiri. Orang Papua sendiri tidak juga mengakui, kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Benkopolhukam Mahfud MD dalam jumpa pers di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Kamis 3 Desember 2020 lalu. Masyarakat Indonesia tidak perlu resah, bahkan klaim Beni sendiri tidak diakui oleh kelompok separatis bersenjata di Papua. Faksi bersenjata yang menenamkan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka tampil menolak klaim Beni yang disebut sebagai orang yang bekerja untuk kapitalis asil. Beni sendiri tinggal di Inggris, bukan di Papua. Klaim Beni Wenda sebagai Presiden Sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagala UMWP dan Beni Wenda itu sendiri. Demikian keterangan TPN-TBOPN yang diterima. Organisasi Papua Merdeka merupakan sebutan umum yang memayuni semua gerakan pemisahan diri Papua dari Indonesia. OPM sendiri tidak satu. Organisasi itu sudah pecah sejak masa awal berdirinya. Penjelasan ini didasarkan pada buku John R. J. Dredjory berjudul Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka dan Institute for Policy Analysis of Conflict dalam laporannya The Current Statue of the Papuan Prof. Independence Movement pada 2015. Mulanya, Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat dibentuk oleh Terianus Arongjer di Manukwari pada 1964. Mereka kemudian membentuk Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. OPM mulai pecah. Persoalannya, tokoh penting OPM bernama Jacob Prye menilai Seth Rom Kerem haus kekuasaan. Prye curiga karena Rom Kerem punya latar belakang pendidikan militer Indonesia. Rom Kerem memang pernah menjalani pendidikan sekolah calon perwira Bandung hingga tahun 1964. Jacob Prye yang merupakan lulusan pendidikan hukum Universitas Cendrawasi itu kemudian memberikan sendiri faksi pemulihan keadilan atau Pemka. Maka OPM pecah menjadi dua faksi besar. Pertama, Markas Victoria atau Mavic ditimpin Seth Rom Kerem. Kedua, pemulihan keadilan Pemka ditimpin oleh Jacob Prye. Untuk masa selanjutnya, identifikasi OPM Cenderung menyebut asal kelompok itu, yakni OPM Mavic atau OPM Pemka. Sentimen kesukuan juga mempengaruhi perkubuan OPM Mavic dan OPM Pemka. Anggota dari Biak dan sekitarnya mengikuti Seth di Mavic sedangkan anggota dari Kilom dan kawasan belahan selatan bergabung dengan Jacob Prye di Pemka. Selanjutnya, pecah ideologi dan faksi-faksi politik di luar negeri. OPM juga mengalami perpecahan pada aspek ideologis. John R. J. Jopari dalam buku Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka tahun 1993 menjelaskan hal ini. Kaum tua OPM cenderung berideologi barat tokohnya seperti Markus Telsipo, Nicholas Chowell, dan Herman Wamsiwar. Sedangkan kaum muda OPM mengusung ideologi neomarksis atau sosialis antara lain Ben Tanggahama, Saul Hindom, dan Jacob Prye. Di dalam OPM sendiri meski sama-sama ingin merdeka dari Indonesia, namun ada perbedaan di dalamnya. Sebagian ingin merdeka, tapi pro-Belanda, namun sebagian ingin merdeka, tapi tidak pro-Belanda. Kelompok-kelompok politik juga didirikan untuk menyatukan gerakan yang terpisah-pisah. Berikut adalah kelompok-kelompok itu. WPNA atau West Papua National Authority didirikan tahun 2004 untuk memayuni semua organisasi politik OPM. Pendirinya adalah Edison Waromi, Jacob Rumbiak, dan Herman Wanggai. Kedua WPM CL atau West Papua National Coalition for Liberation didirikan oleh OPM Pemka Otto Ondorwame di Fatuatu, Papua Negini pada 2005. Ketiga, The Free First Papua Campaign didirikan oleh Benny Wenda di Inggris tahun 2000. Benny adalah pria kelahiran Romena yang pernah ditangkap aparat tahun 2002 karena diduga mendalangi serangan di kantor polisi kawasan AB Pura. Namun, dia berhasil melarikan diri ke Papua Negini dan memperoleh suatu politik di Inggris. Yang keempat, KNPB atau Komite Nasional Papua Barat didirikan sebagai organisasi politik radikal pada 2008. Sejak 2012, Victor Yeumo tampil sebagai pemimpinnya. Pada Mei 2012, KNPB mencoba membangun ikatan dengan kelompok bersenjata OPM dengan menggelar pertemuan di Biak dan menunjuk Goliath Tabuni sebagai komandan tertinggi. Namun, Goliath sendiri tak tertarik. Terakhir, ULMWP atau United Liberation Movement for West Papua didirikan pada 6 Decembal 2014. Deni Renda menjadi guru bicara ULMWP. Organisasi ini mendapatkan status pemantauan Melanensian Spearhead Crew, namun Indonesia sendiri juga menjadi anggota di MSG. Banyak anggota KKB kembali ke masyarakat, hampir setahun tak ada gangguan keamanan. Banyak anggota KKB kembali ke masyarakat, hampir setahun tak ada gangguan keamanan. Baru-baru ini kabar terkait banyak anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali ke masyarakat. Anggota KKB kembali ke masyarakat, hampir setahun tak ada gangguan keamanan. Hal tersebut diungkapkan Polres Memika Papua yang mencatat anggota KKB Papua yang kembali ke masyarakat siap membangun kehidupan dan masa depan yang lebih menjanjikan. Kapolres Memika AKBP IGG Era Adinata mengatakan, karena faktor keamanan pihaknya tidak bisa membeberkan lebih jauh terkait hal ini. Itu sudah banyak, tapi kami tidak bisa menyampaikannya secara terbuka, karena ini berkaitan dengan keamanan diri mereka dan keluarganya, kata AKBP IGG Era Adinata di Tim Mika. Dalam kesempatan itu Era mengungkapkan upaya merangkul dan mengajak warga yang sempat bergabung dengan KKB Papua kembali ke pangkuan NKRI menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tidak saja para TNI dan Polri, tetapi juga pemerintah daerah. Kata Era, dalam satu tahun terakhir pergerakan KKB Papua di wilayah Munika, terutama di distrik Tembagapura dan sekitarnya, sudah semakin berkurang. Sejumlah faksi KKB yang sebelumnya bergabung dan mendatangi wilayah distrik Tembagapura pada Februari 2020 dipimpin oleh Lekaga Telenggen dan sudah kembali ke daerah asal mereka masing-masing. Kelompok-kelompok itu disebut berasal dari wilayah Ilaga, Intan Jaya, Punca Jaya, dan Enduga. Tahun lalu, sekitar bulan Februari itu ada banyak kelompok KKB yang datang ingin mengganggu Tembagapura. Namun, aparat berhasil melakukan pencegahan sehingga mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Sudah hampir satu tahun ini tidak ada lagi gangguan keamanan di Mimika, terutama di wilayah Tembagapura, kata AKBP era Adinata. Meski begitu, katanya, upaya deteksi dini terhadap pergerakan KKB yang ingin mengganggu keamanan di wilayah Mimika, khususnya Tembagapura yang merupakan kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia harus terus dilakukan. Kapolres Mimika meminta dukungan dari berbagai komponen masyarakat setempat untuk membantu memberikan informasi jika mengetahui adanya pergerakan KKB yang ingin mengganggu situasi keamanan di wilayah Mimika. Komandan Brigade Infanteri 20i Majaya Keramo atau 3 Kostrat Letkol INF Arinovian Sampurna mengakui bahwa situasi keamanan di wilayah Mimika akhir-akhir ini semakin kondusif, sehingga warga setempat bisa beraktivitas dengan lancar tanpa rasa takut dan khawatir dengan adanya ancaman oleh KKB. Kita harapkan wilayah Mimika selalu dalam keadaan aman dan kondusif. Kalau situasi daerah aman maka tentu masyarakat bisa membangun semakin lebih maju dan sejahtera. Kata Letkol Arinovian Situasi berbeda justru dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Papua seperti Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Induga, Yahukimo, dan lainnya. Yang hingga kini masih sering dilanda konflik bahkan kasus kekerasan yang didalangi oleh kelompok separatis bersenjata. Terima kasih.